Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya menghabarkan DPC PKB Banjarmasin menggelar haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Kesebelas di kantornya Jalan Dahlia Kebun Sayur Banjarmasin Tengah Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Manakib Syah Syeman Peringatan haul ini dilaksanakan saban tahun sebagai bentuk kecintaan pada pendiri PKB DPC PKB Banjarmasin menggelar haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Kesebelas Di kantornya Jalan Dahlia Kebun Sayur Banjarmasin Tengah Jelang Tengah hari Sabtu 12 September 2020 Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Manakib Syah Syahsyeman Dalam kesempatan ini Ketua DPC PKB Banjarmasin Khilia Aulia Menyerahkan kartu tanda anggota kepada bakal calon wakil wali kota Banjarmasin M. Aripinur Wan Nur Ahmad Terima Yuda Yang sebelumnya pernah menjadi anggota di PRD Pasuruan Wan Wayah ini menetap di Banjarmasin Baka calon wakil wali kota Banjarmasin M. Aripinur Menyatakan surprise mendapatkan TV PKB Dan terang hanya diundang dalam gelaran haulan Gus Dur M. Aripinur berharap kedepannya akan terus berjalan bersama Wan melahirkan pemimpin yang berkualitas Gastan Banua Ketua DPC PKB Banjarmasin M. Aripinur M. Aripinur juga teranggung M. Aripinur diberikan PTA yang itu mendadak Surprise Dan kali ini cuma diundang acara Acara Al-Bus Dur Dan juga menakib Syahsyan Al-Amadani Beliau sebagai seorang M. Aripinur Mateladan M. Aripinur oleh wali Allah Yang beliau memberikan acara-acara Sangat santun kepada kita Sebagai umat Rasulullah Dan itu sejalan dengan apa yang menjadi Adik RT dari Partai Kebatian Bangsa Yang diberikan oleh Gus Dur sebagai guru bangsa Gus Dur juga sebagai Presiden yang keempat Yang beliau sangat familiar Karena beliau juga memberikan Sebagai pertolongan kepimpinan Sebagai Presiden Sehingga sebagai Presiden masyarakat yang merakyat Ini juga salah satu bagian inspirasi Daripada perjualan Partai Kebatian Bangsa Saya kira selamat ya Buat PKB yang baru saja Menyiarkan hari Arlahnya Yang ke-22 Mudah-mudahan terlalu eksis Dan bisa memperjuangkan Untuk menghasilkan Pemimpin-pemimpin yang baru kualitas Sementara itu Ketua DPC PKB Banjarmasin Hilya Aulia menyatakan Peringatan haul ini Dilaksanakan Saban Tahun Sebagai bentuk kecintaan Pada pendiri PKB Menurut Hilya Aulia Pemberian KTA ini Atas terastu dari Ketua Umum PKB Muhyamin Iskandar Untuk menjadi kader Dan hari ini Dan hari ini Kita juga membaca Amanakib Soseman Untuk mengambil Perkah dari Waliullah Dan sekaligus juga Penyerahan Kartu Tanda Anggota Untuk Bapak Haji Ari Timur Beliau sudah mendapatkan Restu dari Ketua Umum DPP PKB Dan menjadi kader PKB Sehingga hari ini Mengambil momen yang sangat bagus Yang terdapat Jadi hari ini Kita serahkan Kartu Tanda Anggota PKB Kepada Bapak Haji Muhammad Ari Timur Apa harapan impianmu Kepada kader ini? Ya yang pasti Kita berharap Sesuai dengan ADRT Kemudian lagi Beliau mampu Menjalankan Sebagai kader PKB Bagaimana nanti Beliau waktunya Terpilih nanti Sebagai Wakil Wali Kota Beliau bisa amanah Dan juga memperjuangkan Hak-hak masyarakat Dan juga Bisa memperjuangkan Khas wajah Di Kota Panjarmasi Terima kasih Selamat menikmati